Intro Keberadaan sosok-sosok misterius memang selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Apapun yang berhubungan dengan mereka akan selalu membuat masyarakat heboh dan penasaran. Hal ini karena keberadaan mereka tak luput dari sekitaran hidup masyarakat. Sosok-sosok misterius dapat hadir kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya di tempat angker dan sepi, namun juga di tempat umum dan ramai. Salah satu tempat yang sering dihuninya adalah tangga sebuah bangunan. Dari mulai tangga di sebuah hotel, rumah, kantor, museum, maupun bangunan-bangunan besar dan luas lainnya. Berbagai foto tentang penampakan sosok-sosok misterius di tangga sebuah bangunan beredar di media sosial. Banyak netizen yang percaya, namun banyak pula yang menganggapnya sebagai rekayasa. Seperti apakah penampakan sosok-sosok misterius tersebut? Inilah tujuh sosok misterius di tangga versi on the spot. Sebuah foto di media sosial cukup menggegerkan para netizen. Pasalnya, dalam foto ini, terlihat sosok misterius seorang wanita berbaju hitam sedang berdiri di pinggir tangga hotel. Foto ini diambil oleh seorang jurubicara sekaligus direktur pemasaran Children's Museum of Houston Public bernama Henry Yao. Saat sedang berada di hotel tersebut, Henry merasa terpesona dengan bangunan hotel dan berniat mengabadikannya melalui kamera ponsel. Salah satu spot fotonya adalah tangga utama lobby hotel. Saat mengambil foto, Henry merasa sama sekali tidak ada hal yang aneh. Namun setelah melihat kembali hasil jepretannya, ia kaget karena menemukan sosok wanita misterius dalam fotonya. Karena rasa penasaran yang besar, akhirnya Henry pun berniat mencari informasi tentang hotel tersebut. Benar saja, ia pun menemukan sebuah artikel berjudul Stanley Hotel Haunted yang menjelaskan bahwa hotel bernama Estes Park yang terletak di Colorado ini memang telah terkenal angker sejak tahun 1970-an. Foto penampakan sosok hantu wanita bertubuh tinggi yang menggunakan gaun putih ini menggemparkan banyak pihak. Banyak yang tidak percaya bahwa mitos tentang hantu ini benar adanya. Hotel di Rumania ini telah berusia lebih dari 150 tahun. Pasalnya, hotel ini merupakan tempat disembunyikannya harta karun bangsa Roma. Maka dari itu, pihak yang bersangkutan melarang pengunjung untuk datang dan menggali harta. Tidak lama setelah berita harta karun ini beredar, terdapat pula berita tentang mitos hantu wanita bertubuh tinggi yang menggunakan gaun putih. Banyak pihak yang menduga, mitos ini sengaja dibuat demi melindungi harta karun tersebut. Namun sebuah fakta tiba-tiba muncul ke permukaan. Seorang pengunjung bernama Victoria Lovan tidak sengaja mengabadikan sosok wanita misterius ini sedang berdiri di pojok atas tangga. Setelah foto ini beredar di media sosial, barulah warga percaya bahwa sosok wanita misterius yang selama ini diperbincangkan bukanlah mitos belakang. Seorang pria asal Georgia baru-baru ini menggegerkan media sosial karena sebuah postingan foto di akun redditnya. Dalam fotonya, terlihat sosok bayangan tembus pandang sedang berdiri di tangga rumah. Ternyata foto ini ia dapatkan secara online di salah satu website perusahaan real estate saat sedang melakukan pencarian daftar real estate. Awalnya pria ini tidak menyadari keanehan pada foto ini. Namun setelah beberapa kali memperbesar foto, barulah ia sadar bahwa ada sesuatu yang tak wajar. Dari keterangan yang dipasang dalam website perusahaan real estate, disebutkan bahwa rumah yang terletak di Georgia ini terdiri dari empat kamar tidur dan dijual dengan harga 195 ribu USD. Setelah melihat foto sosok misterius ini, apakah akan tetap ada yang berminat untuk membeli dan menempatinya? Sosok hantu di Queen's House Section National Maritime Museum London terekam sebuah kamera dan langsung mehebohkan banyak kalangan. Foto ini diabadikan oleh Rob Hardy, seorang pensiunan pendeta dari Kolombia pada tahun 1966. Dalam foto ini, terlihat sesosok wanitas yang berjalan menaiki tangga sambil mencengkram erat anak tangga. Diduga sosok ini adalah penampakan hantu pembantu yang meninggal sekitar 300 tahun lalu akibat terlempar dari ketinggian 50 meter. Banyak mengunjung museum yang merasa sering diganggu oleh hal-hal mistis. Gangguan tersebut seperti penampakan, terdengar suara nyanyian anak kecil, suara langkah misterius, pintu dibanting, dan hal-hal lainnya. Foto tentang sosok wanita misterius di Random Hall, Norfolk ini diambil tahun 1936 oleh dua orang fotografer dari majalah Country Life. Dalam fotonya, terlihat sosok wanita sedang berjalan di sebuah tangga mengenakan gaun berwarna coklat. Sosok ini biasa disapa, The Brown Lady. Warga sekitar meyakini bahwa penampakan The Brown Lady merupakan hantu mendiang Lady Dorothy Townsend, sang pemilik asli Random Hall. Wanita ini meninggal secara misterius pada tahun 1726, dan penampakannya mulai terlihat tak lama setelah berita meninggalnya merebak. Hantu The Brown Lady merupakan salah satu yang sangat terkenal di kalangan warga Inggris. Liverpool Medical Institute atau yang biasa disingkat LMI ini merupakan salah satu medical society tertua di dunia. Bangunan ini dibuka sejak tahun 1837 dan disebut-sebut sebagai gedung paling berhantu di Inggris. Penampakan hantu dilaporkan kerap muncul di ruang teater, tangga utama, dan ruang perpustakaan. Berita penampakan ini akhirnya membuat banyak pihak penasaran dan ingin menyaksikan langsung penampakan sosok-sosok misterius yang diberitakan. Akhirnya, sekelompok paranormal investigator melakukan tur di dalam gedung ini. Dan ternyata benar, salah satu anggota tur berama Pamela Robinette melihat penampakan di salah satu dinding gedung. Penampakan ini berupa sosok tubuh yang signifikan di masa lalu. Penampakan ini diduga hantu Richard Hutton, wali kota Liverpool pada tahun 1909. Setelah penampakan ini, Pamela bersama timnya juga melihat bola hantu yang bergerak di tangga utama. Rekaman CCTV yang memperlihatkan penyerangan hantu terhadap seorang pria sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Berbagai komentar hadir dari para netizen. Ada yang merasa hal ini masuk akal karena memang terbukti pada kamera, namun ada pula yang masih meragukan keaslian rekaman video ini. Dalam video, terlihat dua orang pria sedang menerunit anak tangga sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba salah seorang pria ditarik dan dipukuli oleh sosok yang tak kasat mata. Seorang lainnya berusaha keras untuk membantu temannya yang sudah tergeletak di lantai tangga. Setelah bersusah payah, akhirnya kedua pria ini berhasil melarikan diri dari makhluk misterius ini. Mereka pun berlari kencang mencari tempat ramai dan sosok misterius ini pun ikut hilang bersamaan dengan dua orang pemuda. Pemirsa tulah tujuh sosok misterius di tangga versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!